Pelindo 2 meresmikan pelayaran pertama kapal kontainer dari Jakarta menuju Los Angeles. Pelayaran ini istimewa karena kapal kontainer berukuran raksasa akan berlayar langsung atau tanpa transit dari Tanjung Priok menuju Los Angeles. Saat ini kegiatan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat jauh lebih efisien. Sebab Jakarta International Container Terminal atau JITC sudah melayani rute pelayaran kapal kontainer langsung dari Tanjung Priok menuju Los Angeles. Perjalanan ini akan ditempu selama 23 hari, jauh lebih singkat dibandingkan sebelumnya. Salah satu kapal kontainer raksasa yang akan melayani rute ini adalah kapal kontainer raksasa CMA CGM Otelo. Kapal ini memiliki kapasitas hingga 8.238 teus. Ada juga kapal lain yang akan melayani rute ini dengan ukuran dan kapasitas muat yang hampir sama. Bahkan ada kapal yang memiliki kapasitas muat mencapai 8.500 teus. Ada fenomena terjadinya aliansi perusahaan-perusahaan kapal yang kemudian menghadirkan kapal-kapal besar termasuk generasi keempat maupun generasi kelima. Oleh karena itu, agar pelabuhan Tanjung Priok bisa berkompetisi dengan pelabuhan-pelabuhan lain, maka kami harus mampu untuk bisa melayani kapal-kapal besar tersebut. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi peluncuran rute pelayaran langsung dari Tanjung Priok menuju Los Angeles ini. Rute yang dinamai Java Sea Express Service atau JAX ini membantu proses konsolidasi ekspor seluruh Indonesia. Jika konsolidasi terbangun dengan baik, komoditas-komoditas daerah diharapkan bisa diekspor dengan lebih mudah. Dari seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia, sekarang ini baru terbatas dari Sumatera Selatan, dari Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan Lampung. Tapi yang akan datang, provinsi lain akan kita lakukan konsolidasi di sini. Rencananya pelayaran dengan rute baru ini akan tersedia tiap minggu. Dengan demikian, Indonesia diharapkan bisa menjadi negara yang mampu bersaing di kancah internasional dalam bidang ekspor dan impor.